selamat menikmati nah seperti biasa di setiap saya food preparation saya akan share cara saya menabung 5 juta dalam setahun nah ini itu adalah minggu ke 21 ya bun gak terasa sudah hampir separoh dari perjalanan menabung saya sudah saya selesaikan semoga saya bisa istikomah sampai ke 52 minggu atau dalam setahun nah untuk di minggu ini saya mau menabung sebanyak 75 ribu sudah saya cek di dompet saya saya bisanya menabung sejumlah itu karena memang di minggu ini itu lumayan banyak pengeluaran ya bun dan seperti biasa ini uangnya saya gulung baru nanti kita masukkan ke dalam sedotan yang besar supaya uangnya tidak amburadul di dalam botol nah ini sudah selesai saya gunung langsung aja saya masukkan ke dalam sedotan bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah sudah 21 minggu perjalanan saya dalam menabung untuk teman-teman yang mau tahu detailnya seperti apa cara saya menabung nanti teman-teman bisa nonton videonya sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya untuk teman-teman yang belum nonton nanti link videonya saya taruh di pojok kanan atas dan ini langsung sudah saya coret di angka yang 75 ribu nah lanjut setelah selesai saya menabung saya mau bereskan belanja mingguan saya seperti biasanya ini tuh di hari minggu saya sudah selesai belanja tadi pagi dan seperti biasa saya belanja itu tidak menggunakan plastik sekali pakai ya bun saya bawa tas ramah lingkungan dari rumah keranjang dan tupperware tempat untuk wadah tahu nah disini itu saya tinggal susun ikannya sudah saya cuci tadi sebelumnya ini tinggal saya masukkan ke wadah-wadahnya terima kasih ya bun sudah klik video ini semoga kalian suka dengan video ini dan bisa mengambil manfaat dari video saya ya untuk teman-teman yang selalu mendukung channel saya saya ucapkan banyak terima kasih semoga Allah membalas kebaikan kalian semua ya dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung saya ucapkan selamat datang jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe channel saya like dan komen di bawah supaya channel saya semakin berkembang dan saya semakin semangat bikin video buat teman-teman terima kasih jadi saya belanja mingguan kali ini itu super kilat ya bun jadi tadi itu ceritanya saya itu berangkat sekitar jam 8 pagi kemudian jam setengah 10 itu saya sudah sampai di rumah saya seneng banget karena memang tadi di pasar itu tidak terlalu ramai jadi begitu saya datangin yang tukang ikan di pasar ikannya itu saya beli di satu tempat nah disitu itu tidak ngantri saya pilih-pilih langsung bayar begitu juga di tukang ayam lanjut juga di tukang sayur jadi saya hanya belanja di 3 tempat saja jadi benar-benar cepat ya kebetulan memang tidak ngantri jadi saya langsung dilayani pilih-pilih pilih-pilih langsung bayar nah ini sudah selesai saya tata yang bagian ikannya seperti ini ini itu yang tahunya saya buang air yang dari pasar itu kemudian nanti akan saya ganti dengan air galon yang baru supaya si tahunya itu jauh lebih awet teman-teman apa kabar ini semoga saya dan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya ya amin ya robbal alamin nah gimana nih bun aktivitasnya udah belanja mingguan belum nah alhamdulillah ya bun kita masih bisa nyetok makanan seperti ini itu kita harus banyak-banyak bersyukur ya mungkin saudara kita di luar sana banyak yang tidak bisa seberuntung kita belanja mingguan makan protein hewan nih ya pokoknya kita harus banyak-banyak bersyukur di masa sulit seperti ini ya bun nah ini dia sudah saya kasih garam si tahunya tadi supaya dia ada rasanya seperti itu nah lanjut disini itu saya ada beli ayam ini tuh ayamnya saya beli 1 ekor itu harganya Rp40.000 jadi disini itu tidak belinya per kilo ya teman-teman tapi per ekor nah lanjut disini itu ada saya beli ikan lajang atau ikan dencis ini itu sekilonya Rp25.000 tapi saya belinya harganya itu Rp15.000 aja nah lanjut disini tuh saya ada beli hati ampela ini tuh sebanyak 5 pieces harganya itu sekitar Rp12.000 nah Alhamdulillah ini tuh kesukaannya pak suami banget ya teman-teman di balado dicampur dengan kentang ataupun tahu nah lanjut disini tuh saya ada beli ikan kakap merah ini itu sekitar 8 oz kayak gitu sekilonya itu Rp60.000 jadi ini itu saya bayar harganya Rp50.000 Alhamdulillah itu dia stok protein hewani saya untuk minggu ini Alhamdulillah banget ya bunda seperti yang saya bilang tadi kita harus banyak-banyak bersyukur di masa sulit seperti ini banyak teman-teman kita atau sadara-sadara kita di luar sana yang tidak seberuntung kita kalau misalnya kita ada rezeki yang berlebih bisalah kita bantu mereka nah lanjut disini itu saya lagi beres-beres sayuran itu tadi sudah saya pretelin itu ada kangkung dan bayam ini saya masukkan di food containernya seperti biasa saya memang belinya itu tidak bayam ya kangkung seperti itu karena memang ini itu adalah makanan yang sehat dan benar-benar bisa diterima di lambung saya nah disitu itu ada Kak Pipa seperti biasa ya bun namanya juga vlog ibu rumah tangga ya gak jauh-jauh dari kegiatan ibu rumah tangga dan biasanya juga ada bocah yang ngerusuhin yang niatnya mau bantuin yang tiba-tiba muncul di kamera jadi harap dimaklumin ya bun nah lanjut ini mau saya review satu persatu hasil belanjaan saya itu tadi ada wortel impor setengah kilo saya belinya itu harganya 10 ribu kemudian disini ada kangkung saya itu beli satu ikat yang besar banget itu 5 ribu jadi saya taruh di dua wadah seperti ini nah lanjut disini tuh ada saya beli timun ini satu kilo harganya 10 ribu jadi saya itu memang seneng banget ya bun beli timun karena itu gampang banget ya gak perlu dimasak tinggal diiris-iris aja buat lalapan udah gampang nah lanjut disini saya tuh ada beli bayam saya beli 3 ikat yang kecil itu harganya 5 ribu jadi kecil ya bun dapatnya cuma satu wadah seperti ini mahal gak sih bun kayaknya sih mahal ya dibandingkan di tempat teman-teman semua nah lanjut disini saya ada beli labu siam ini tuh 1 kilo harganya itu 12 ribu kemudian disini saya ada beli tempe yang besar satu papannya itu 7 ribu ini yang tanpa empas ya bun saya suka banget tempe yang ini itu bener-bener berasa banget kedelenya kemudian disini saya ada beli kacang panjang seikatnya itu 2 ribu saya beli 3 ikat yang kecil nah lanjut ini mau saya tata semua di dalam kulkas dan ini tuh saya masih ada stok protein hewani yang minggu lalu itu 1 kilo ikan ikan patin karena memang di minggu yang lalu itu kita ada beberapa kali undangan jadi tidak banyak makan di luar gitu ya bukan makan di luar ya bun maksudnya itu kita ada undangan seperti itu makanya disitu masih ada ikan patin 1 kilo dan 1 wadah ayam nah jadi ayamnya itu saya turunin nanti mau saya taruh di chillernya aja jadi saya masukin seperti ini disini semua di wadah wadahnya itu ya bun jadi supaya dia lebih rapi alhamdulillah nah yang bagian ikannya itu saya taruh di chiller seperti ini supaya besok paginya itu tidak perlu mencairkan jadi dia sudah cair sendiri nah disini saya lupa kalau saya itu ada beli cabai tadinya sama tomat gitu tapi lupa saya review karena begitu pulang dari bilanja itu saya langsung pretel dan saya masukkan di kulkas seperti itu nah untuk belanja mingguan saya kali ini saya habis sebesar 196.000 rupiah dan itu sudah murah banget dibandingkan belanja mingguan saya sebelum sebelumnya oke bunda sekian dulu video dari saya untuk hari ini semoga video ini bermanfaat dan untuk teman-teman yang belum subscribe saya ingatkan jangan lupa di subscribe dulu ya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya setiap harinya sekian video dari saya semoga kalian suka dengan video saya salam hangat untuk keluarga di rumah dan salam peluk dari jauh untuk seluruh teman-temanku se-Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye bye